Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menghapus tag di gate kontak secara permanen. Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel YouTube Solusi TV. Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain, yaitu tutorial cara menggunakan fitur flip side di Instagram. Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas. Nah oke teman-teman jadi buat kalian pengguna gate kontak yang ingin menghapus tagnya itu. Jadi kalau kita menggunakan gate kontak pastinya akan muncul tag nomor kita ya teman-teman. Nah disitu akan terlihat siapa kita. Nah jadi buat teman-teman yang ingin menghapus semua tag atau tagarnya ini ya teman-teman secara permanen. Jadi kalau kita lihat disini pastinya gak akan muncul ya fitur untuk hapus. Dan kalaupun dihapus dari sini pastinya nanti bisa dipulihkan lagi. Nah supaya kita bisa hilangkan secara permanen kita hapus secara permanen tagannya ini. Caranya kita keluar dulu dari gate kontak lalu kita masuk ke Google Chrome. Lalu di kolom pencarian kita ketikkan gate kontak. Nah kita masuk ke website gate kontak. Kita scroll ke bawah. Nah di menu bantuan ada kelola profil privasi Anda ini kita klik. Kemudian kita masukkan nomor WhatsApp kita. Lalu kita lanjutkan. Nah kita diarahkan ke WhatsApp ini kita kirim. Setelah dikirim kita keluar dari aplikasinya dan masuk lagi ke Google Chrome. Nah maka ini langsung otomatis terlogin ya ke gate kontak web. Nah ini sudah berhasil masuk. Oke untuk menghapusnya. Kalau memang di sini teman-teman ingin menghapus satu per satu. Nah di sini kan ada penanda Anda ya. Nah kalau mau hapus satu per satu kita bisa klik sunting tag. Nah ini kita bisa nonaktifkan tombolnya ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah tapi kalau memang teman-teman mau menghapus semuanya. Kalau banyak tentunya ini agak repot ya. Kalau kita klik satu per satu. Jadi kalau mau hapus semuanya. Caranya kita scroll ke bawah. Di sini ada pengaturan visibilitas. Kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah visibilitas aktif. Jadi di sini ada keterangannya. Hapus data saya secara permanen. Jadi kalau kita nonaktifkan visibilitasnya. Maka otomatis tekan kita itu langsung terhapus secara permanen teman-teman. Jadi langsung saja ini kita nonaktifkan. Kemudian kita klik ya. Nah ini sudah kalau sudah terlock out seperti ini. Tandanya tekan kita ini sudah terhapus teman-teman. Dan kita jangan lagi masuk ke aplikasi gate kontaknya. Ya. Kalau kita masuk ke gate kontak ini juga langsung otomatis terlock out teman-teman. Nanti ini saya close dulu. Kita masuk. Nah ini sudah terlock out juga teman-teman. Dari aplikasi gate kontaknya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa lagi pakai di gate kontak. Jadi ketika orang cek nomor kalian. Maka mereka tidak akan menemukan tekan sebelumnya teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya untuk menghapus tag di gate kontak secara permanen. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain. Yaitu tutorial cara menonaktifkan whatsapp tanpa mematikan data internet. Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton!